NU Kerla Ziznu dalam program NU Peduli Palestina telah membersamai perjuangan rakyat Palestina sejak tahun 2014. Kabar duka yang terus menerus dialami rakyat Palestina menjadi kobaran spirit NU Kerla Ziznu untuk berkomitmen membantu penderitaan yang mereka alami. Sesuai arahan Ketua Umum Pengurus Besar Naktutul Ulama, NU Kerla Ziznu mewadahi bantuan kemanusiaan dari Naktigin dan masyarakat Indonesia secara umum seluruh donatur jaringan NU dan La Ziznu sedunia. Amanah tersebut telah disalurkan dalam berbagai bentuk bantuan dan program untuk membantu rakyat Palestina. Tahun 2014, Bantuan Obat-Obatan dan Makanan. Tahun 2017, Kedubus Palestina menjajaki kerjasama dengan NU Kerla Ziznu. Tahun 2020, Kurban untuk Palestina. Tahun 2021, Bantuan Paket Makanan. Bantuan Nutrisi Anak dan School Kid. Kurban untuk Palestina. Bantuan Obat-Obatan dan Peralatan Medis. Bantuan Alat Bantu Difabel. Tahun 2022, Bantuan Pendirian Pusat Medis Al-Farouk di Zarka, Yordania. Bantuan Mobil Ambulans. Tahun 2023, Bantuan Obat-Obatan. Kurban untuk Palestina. Bantuan Selimut Musim Dingin. Bantuan Makanan Siap Santap. Bantuan Paket Makanan. Bantuan Air Bersih. Bantuan Paket Nutrisi. Bantuan Matras. Bantuan Logistik melalui TNI AL. Bantuan Tenda Pengungsian melalui TNI AL. Bantuan Logistik melalui Bait Zakat Wa'asodakot Mesir. NU Kerla Ziznu akan terus berperan serta untuk menjadi bagian dari perjuangan rakyat Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketidakadilan dan konflik antara Israel dengan Palestina yang telah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun adalah tragedi kemanusiaan yang sampai kapanpun tidak boleh dianggap normal walaupun menjadi realitas yang berketerusan selama sekian lama. Terkait dengan pertumpahan darah yang baru saja terjadi. Kami menghimbau kepada semua pihak yang memiliki perhatian dan keperhatinan kemanusiaan atas hal ini untuk melakukan sesuatu berupaya berkontribusi dengan cara yang konstruktif menurut kemampuan masing-masing. Dan NU Kerla Ziznu menyediakan diri untuk dapat menjadi saluran bagi partisipasi membantu kesulitan-kesulitan, kesengsaraan yang dialami oleh warga Palestina di Gaza. Mari kita semua berdoa untuk manusia-manusia di Palestina. Berdoa untuk masa depan yang lebih baik bagi kemanusiaan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!